Intro Presiden Jokowi Dodo membuka perhelatan Konferensi Tiga Tinggi atau KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajon, Nusa Tenggara Timur, Rabu 10 Mei. Saat membuka agenda KTT ASEAN itu, Jokowi mengucapkan selamat datang kepada Kepala Negara Anggota ASEAN yang hadir, seperti Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Laos Soneksai Sipandon, dan PM Timor Leste Taur Matanruak. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya boleh, rivalitas semakin tajam, dinamika dunia semakin tidak terprediksi, dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN matters, epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. Presiden Jokowi-Dodo dijadwalkan akan memimpin seluruh KTT ke-42 ASEAN 2023. Menteri Luar Negeri Retang Marsudi menyampaikan, akan ada 5 pertemuan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi dalam puncak KTT ASEAN 2023. Besok akan ada 5 pertemuan yang semuanya akan dipimpin oleh Bapak Presiden, yaitu pertemuan KTT dalam format pleno, dan kemudian ada 4 pertemuan interface masing-masing dengan parlemen, dengan YOD, dengan ABAC atau ASEAN Business Advisory Council, yaitu dengan bisnis, juga dengan High Level Task Force, ujar Menteri Luar Negeri Retang Marsudi. Sementara pada 11 Mei 2023, akan ada 3 pertemuan dalam bentuk retret dan pertemuan subregional. 2 dari 3 pertemuan tersebut akan dipimpin Presiden Jokowi, yakni Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Angle, dan Brunei Darussalam Indonesia-Malaysia-Philippines East Asian Growth Area. Terima kasih telah menonton!